Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dengan video ini Kita bisa kembali menyambung silaturahim Belajar berdoa Zikir Dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran Yang sudah diajarkan oleh para ulama Dan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW Dan diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau Maupun doa-doa yang diajarkan secara turun-temurun Terus menerus dan tersambung sanatnya hingga kepada kita saat ini Salawat dan salam Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Sahabat beriman Sebagai seorang muslim Kita dituntut untuk menjadi muslim yang sempurna Kuat dan kaya raya Agar bisa menjadi tameng pelindung agama Allah Untuk menguatkan agama Allah di muka bumi Sudah sepatutnya kita kuat secara materi Kuat secara ekonomi Kuat secara akidah Karena mau diakui atau tidak Muslim yang kaya raya serta bertakwah Lebih bermanfaat kepada agama ketimbang muslim yang biasa-biasa saja Sahabat beriman Menjadi pedagang yang sukses Merupakan impian bagi semua orang yang berprofesi sebagai pedagang Pedagang yang sukses ditandai dengan banyaknya permintaan dari pembeli Berdagang merupakan suatu aktivitas usaha Yang paling diminati oleh semua orang Nabi Muhammad SAW Merupakan seorang pedagang yang sangat handal Dengan cara yang benar dan halal Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW Sangat mengharapkan pada pedagang Untuk bisa berdagang dengan cara yang benar dan halal Perintah ini kemudian dicatat oleh Ibn Majah Dalam hadis soheh yang berbunyi Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanah Niscaya orang-orang yang jujur Dan orang-orang yang mati syahid Akan bersama dengan Nabi Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmizi Sahabat beriman Dalam kenyataannya Tidak semua orang bisa sukses dalam berdagang Untuk menjual barang dagangan pun Bukan pekerjaan yang mudah Di tengah senitnya persaingan di dunia perdagangan Atau sektor usaha lain Sehingga usaha yang jalani terus mengalami kerugian Usaha atau berdagang semua harus dikerjakan Dan diniatkan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan berkahnya Dan rezeki bagi diri sendiri dan keluarga Memohon ridha ini Biasanya dilakukan dengan banyak berdoa Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahal Yang artinya Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu Maka dari Allah lah datangnya Dan bila kamu ditimpa oleh kamu dorotan Maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan Quran Surah An-Nahal ayat 53 Sahabat beriman Untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara Lebih mendekatkan diri kepada sang maha kaya Untuk meminta agar dagangan Atau usaha lancar Sukses Untung besar Bersih serta berkah Inilah doa yang bisa kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi Rozakani Hazamin khayri Hawlim minni Wala kuwah Allahumma barik fi Segala puji bagi Allah Yang telah memberi rezeki Kepada ku Dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku Ya Allah Semoga engkau senantiasa memberi berkah Pada rezekiku Amalkan setiap setelah solat lima waktu Setelah solat duha Setelah solat hajud Dan juga setelah solat hajat Masing-masing harus dibaca sembilan kali Setelah itu Bisa berdoa menurut bahasa sendiri Kepada sang maha kaya Untuk dilimpahkan rezeki yang berkah Dan kemudian Setiap akan membuka dagangan Atau toko Harus membaca surat Al-Fatihah Sebanyak tujuh kali Agar dagangan hari itu Bisa menjadi berkah Dan banyak pelanggan yang membeli dagangan Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa amalkan dengan istiqomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini